Nabi Muhammad SAW Bila bersabda dalam hadisnya Man fataha baban min abwa bin niyah Fatahullahu lahu baban min sabaina baban min abwa bin taufik Siapa orang yang membuka satu pintu niat Daripada pintu-pintunya dia Dia niat Kata Rasulullah kalau di tahun baru Pasang niat selama setahun ke depan Pasang niat yang baik untuk istiqomah Pasang niat yang baik selama setahun ke depan Supaya bisa terhajur setiap malam Pasang niat yang baik Untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya Maka siapa orang yang membuka satu pintu niat saja Maka Allah akan berikan 70 pintu taufik Apa yang dia niatkan Akan diberikan mudah untuk melaksanakan Semata-mata pertolongan dari Allah Karena Allah memandang hati Yang tersimpan niat yang soleh yang tulus Karena Allah subhanahu Bismillahirrahmanirrahim Hadirin Rahimahkumullah Alhamdulillah Tidak terasa Sekarang kita sudah masuk pada tahun yang baru Yang asalnya 1443 berubah menjadi 1444 Hijriya Semoga dengan tahun yang baru ini Kita diberikan semangat yang baru oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kesalahan kita di tahun yang kemarin Tidak terulang lagi di tahun ini Amin ya rabbal Amin Hadirin Rahimahkumullah Hijrah itu adalah perkara yang penting Sehingga hijrah itu menjadi kalender bagi kita umat Nabi Muhammad SAW Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran Siapa orang yang di hatinya punya perasaan mengagungkan siar-siar Allah Maka itu bukti Bahwa ada ketakwaan yang tersimpan di dalam hatinya Maka itu termasuk hal yang merupakan siar Yaitu adalah datangnya bulan Muharram Dan datangnya waktu yang mulia Saat dimana beliau SAW melakukan hijrah Dari Mekah menuju ke kota Madinah Munawwarah Semata-mata untuk menyelamatkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan jejak itu diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW Mereka ikut pindah dari Mekah menuju ke Madinah Munawwarah Semata-mata untuk bertemu dengan kekasihnya Yaitu Nabi Muhammad SAW Karena mereka para sahabat tahu Inti daripada hidup Yaitu adalah mendapatkan perhatian Daripada manusia yang paling diperhatikan oleh Allah Yaitu Nabi Muhammad SAW Dan itu tujuan Tujuannya orang hijrah itu itu Tapi ketika sudah terjadi Fatul Mekah Kanjeng Nabi Muhammad SAW Beliau memerintahkan kita tidak lagi hijrah Makanya Rasulullah SAW Beliau mengatakan La hijrah ta ba'dal fatah Tidak ada lagi hijrah Pindah dari Mekah ke Madinah Setelah Fatul Mekah Kemenangan daripada kota Kota Mekah Maka para sahabat Nabi Muhammad SAW Yang gagal pindah Dari Mekah ke Madinah Bertanya terus Kita yang di Madinah ini gimana nasibnya Lalu Rasulullah mengatakan Tetapi bagi kita yang sudah hidup Di era setelah Fatul Mekah Ya termasuk saya sama jenengan ini Maka yang perlu dilakukan dua hal Yaitu adalah menata niat Dan melakukan jihad seumur hidup kita Dan niat inilah yang menjadi penilaian Daripada Allah SWT Sebagaimana dikatakan oleh para ulama Niat itu tempatnya ada di dalam Di dalam hati Dan Nabi Muhammad SAW Bila mengatakan Setiap orang akan mendapatkan Apa yang sesuai dengan Diniati Allah tidak pernah menilai Ya Allah tidak pernah menilai Bentuk dohir kita Allah tidak pernah menilai Bentuk jasad kita Penampilan kita Tetapi yang dipandang oleh Allah Yang menjadi penilaian Allah Kita layak atau tidak masuk Kedalam surga Itu bukan dari latar belakang Atau apapun Tapi Nabi Muhammad sendiri Yang memberikan bocoran informasi Walakin yang duru ila kulubikum Tetapi Allah akan melihat Kepada hati jenengan Wa ila niatikum Dan apa niat yang tersimpan di hati Itulah yang menjadi penilaian Allah Orang ini layak atau tidak Mendampingi Nabi Muhammad SAW Karena orang itu Beramal Orang itu bisa beramal soleh Kayak jenengan Hadir pengajian Seperti malam ini Baca sholat Apa sholat Baca Quran dan yang lainnya Itu semua karena Taufik Karena semua itu adalah Taufik dari Allah Pertolongan dari Allah Dikatakan oleh para ulama Hidayah itu ada dua Hidayah itu ada Hidayah tul irsat Ada hidayah itu taufik Kalau hidayah tul irsat Itu petunjuk Sampai dikasih tahu Fadilahnya baca ini Fadilahnya sholat duha Seperti ini Fadilahnya tahajud Seperti ini Fadilahnya orang yang baca Al-Quran Seperti ini Itu namanya Hidayah tul irsat Tetapi semua itu Tidak mungkin Bisa jenengan kerjakan Kecuali disertai oleh Hidayah yang nomor dua Yaitu adalah Hidayah itu Taufik Ini yang lebih mahal Banyak Pak Di majlis ini yang tahu Orang yang sholat Empat rokaat Sebelum sholat asar Itu dapat doanya Nabi Muhammad Tapi siapa yang mengamalkan Rasulullah sudah janji Orang yang jaga sholat Gobliya Duhur empat rokaat Dan Duhur empat rokaat Dia tidak mati Kecuali husnul hotima Rasulullah sudah janji Orang yang dia istiqomah Setelah sholat Tidak pernah meninggalkan Ayat kursi Dia tidak akan wafat Kecuali sudah Saat sakratul maut Dia akan ada surga Sebagai tempat kembalinya Nabi Muhammad Antun baca di kitab Ihya ul-Middin Berjanji Orang yang sholat duha Setiap hari Sebanyak dua belas rokaat Maka pasti dia akan masuk ke dalam surga Dan Allah sudah sediakan rumah Ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah Allah kasih tahu Begini fadilahnya Begini Tapi yang mau mengamalkan siapa Kalaupun mengamalkan Istiqomah Tidak apa pedot-pedot Apa bagaimana Kalaupun baca Husu apa tidak Hadir apa tidak Hatinya Itu butuh yang kedua Yaitu adalah Hidayah Yaitu taufik Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pertolongan itu Tidak bisa datang Kecuali dengan kita Membuka niat yang baik Untuk kita melaksanakannya Makanya Nabi Muhammad S.A.W Bila bersabda Dalam hadisnya Siapa orang yang membuka Satu pintu niat Daripada pintu-pintunya dia Dia niat Kata Rasulullah Kalau di tahun baru Pasang niat Selama setahun ke depan Pasang niat yang baik Untuk istiqomah Salat Tuhan Pasang niat yang baik Selama setahun ke depan Supaya bisa terhajur Setiap malam Pasang niat yang baik Untuk melakukan Amal-amal Salat yang lainnya Maka siapa orang Yang membuka Satu pintu niat saja Maka Allah akan berikan 70 pintu taufik Apa yang dia niatkan Akan diberikan mudah Untuk melaksanakan Semata-mata pertolongan Dari Allah Karena Allah memandang Hati yang tersimpan Niat yang soleh Yang tulus Karena Allah Subhanahu Hati-hati Kadang-kadang Rubba amal di dunia Ya siru amal akhirah Bisa babi niat Berapa banyak amal Yang kayaknya itu Amal dunia Tapi karena dalamnya Ada niat yang baik Berubah menjadi akhirat Amal akhirat Warubba amal akhirah Berapa banyak amal akhirat Kata para ulama Ya siru amal dunia Berubah jadi amal dunia Bisa babi niat Karena sebab niat Allah lihat niat kita Niatul mu'min khair Maka perhatikan niat Yang tersimpan Di dalam hati kita Karena itulah Yang menjadi penilaian Allah Dan itulah Menjadi sabab Keinginan kita itulah Yang bisa menjadi sabab Kita ketemu lagi Dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amal rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bila mengatakan Dalam hadisnya Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya di kota Madinah Di kota Madinah Munawwaroh Itu ada beberapa orang Yang mereka Tidaklah kita Berjalan dalam satu jalan Tidaklah kita Melewati lembah Untuk melakukan peperangan Kecuali mereka Akan selalu bersama kita Kata Rasulullah Mereka Tidak masuk kelompok kita Tidak bareng-bareng kita Mereka di Madinah Mereka tapi Punya niatan Bareng sama kita Mereka ada udur Sehingga mereka Tidak bisa bareng kita Tapi keinginan Di hatinya itulah Yang menjadi sabab Kata Nabi Muhammad Mereka selalu bersama kita Walaupun jasadnya Tidak sama kita Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada orang yang ke Madinah Ada yang orang yang di Madinah Datang ke rumahnya orang tersebut Ada orang yang moksoh Berangkat ke Madinah Alhamdulillah Dikasih gampang rejeki Tapi berapa solihin Mereka di rumah Yang di Madinah Datang ke rumahnya Beda kelasnya Berapa banyak orang Yang kepingin Tapi kan ada udur Tapi Allah tahu Ini hati sungguh-sungguh Akhirnya Allah berikan Keberkahan Karena niat yang baik Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mereka itu para salaf Memberikan pelajaran niat Kepada anaknya Sebagaimana mereka Mengajarkan surat al-fatihah Terkadang satu amal Dengan sejuta niat Memang dengan sejuta niat Itulah akan memberikan Kedatangan keberkahan Dan pahala dari Allah Subhanahu Dan jadi sebabnya Kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga kita diberikan Niat-niat yang baik Di tahun yang baru ini Dikasih semangat Untuk ibadah Semua Allah ta'ala Diberikan kekuatan Kita untuk niat yang bagus Amin Sebelum saya selesai Jenangan lihat Di jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada beberapa orang Yang kepengen ketemu Kanjeng Nabi Tapi gagal pak Sudah jadi ketemu Sama-sama Anak sama antum ini Siapa yang tidak Kepengen ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Cuma kita gagal Karena beberapa faktor Apalagi Nabi Muhammad Sudah ada Sudah bisa ketemu Tapi Allah maha tahu Dengan hati Orang yang niat Kepengen sungguh-sungguh Dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di jaman Nabi Muhammad Ada seorang Tabiin Ya seorang yang soleh Seorang Orang yang baik hatinya Dan punya niat Untuk nyambangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tapi ada udur pak Ada udur Dia harus jihad Dia harus ngerewangi Orang tuanya Yang bernama Uwes al-Gharani Tidak ketemu Nabi Muhammad Sejaman Sama Nabi Muhammad Tapi tidak ketemu Sama Nabi Muhammad Pertanyaannya Apa Rasulullah Tidak tahu Dengan orang yang hatinya Sungguh-sungguh Kepingen ketemu Nabi Muhammad Sekalipun jasadnya Tidak pernah ketemu Nabi Muhammad Sampai wafat Loh Hati-hati ini Mu'amalatulukulub Hati ini penting Sampai Habib Al-Wusihabuddin Dalam majmuk kalamnya Belum mengatakan Berapa banyak orang yang Di luar tarim Tapi dia punya cinta Dengan tarim Dan niat ingin Mengabdi kepada Kota tarim Dan mengamalkan Ilmu yang ada di tarim Dan mengikuti Jalannya salaf Yang ada di tarim Dia mati di luar tarim Tapi ketika wafat Jasadnya dikumpulkan Dengan orang-orang Yang ada di tarim Dan berapa banyak Orang yang dia itu Ditarim Tapi dia tidak Melakukan hal tersebut Maka dia dijauhkan Artinya dijauhkan Daripada kelompok Orang adud tarim Allah lihat hatinya Lihat kesungguh-sungguhan Yang ada di simpan Dengan hatinya Sejenawa Tidak ketemu Sama Nabi Muhammad Gagal berjumpa Rasulullah Karena ngerewangi Emaknya Ibunya Harus ngerawat ibunya Apa Nabi Muhammad Tidak tahu Rasulullah bilang Depannya sohabat Pidatu Zaman dulu Tidak ada media sosial Donok WA Walau Facebook Walau Instagram Siapa yang mau tahu Sama orang ini Ini Nabi Muhammad Nyebutkan Nanti akan masuk Ke kota kita ini Nanti akan datang Seorang manusia Yang soleh Bernama Ues Disebut namanya Disebut nama apanya Bin Amir Disebut negerinya Ya Man Disebutkan Kobilanya Min Koren Bukan cuma disebutkan Nama alamat daerahnya Disebutkan Aktifitasnya Wakana baron Dilwalidateh Dia orang yang baik Sama ibunya Bukan cuma Disebutkan Aktifitasnya Sehari-hari Di rumah Sama Rasulullah Disebutkan Sakit apa Dia kena penyakit Belang Disembuhkan oleh Allah Penyakitnya Kecuali Ditaruh di punggung Supaya orang itu Bisa bersyukur Bayangkan Disebutkan Boroknya Penyakitnya Disebutkan Aktifitasnya Di rumah Kenapa Disebutkan Alamatnya Disebutkan Nama Saat bapaknya Ini orang Tidak pernah ketemu Nabi Muhammad Mana Madinah Mana Yaman Jauh Pak Tidak pernah ketemu Rasulullah Walah ada kabar Ada surat Orang tahu saja Tidak ada yang tahu Sampai Rasul Mengatakan Majhulun Fil ardi Ma'rufun Fis sama Di dunia Tidak ada yang kenal Tapi di akhirat Kenal Sayyidina Ali Sama Sayyidina Umar Bin Khattab Dipanggil Kalau kau ketemu Kirim salam Saya Nabi Muhammad Kirim salam Dan kau minta doa Sampai orang ini Lalu Hati-hati Niatnya orang ini Kadang-kadang Menjadi penilaian Makanya Habib Ali Kakak Berapa kali Mereyateli Kalam Ibn Atta' Dan seterusnya Menjadi bukti Pada hati kita Hati yang dipandang oleh Allah Kesungguhan di hati ini Maka Rasul Mengatakan Kita yang sudah Hidup di era Kemenangan Kota Mekah Maka kita Tata Kita punya niat Karena niat yang baik Akan memudahkan Kita melakukan Amal soleh Dengan amal soleh Itulah Yang ehlas Yang betul Karena Allah Yang didasari Dengan niat yang baik Maka itulah Yang akan menjadi Sabab Kesungguhan Hati kita Itulah Yang menjadi Sabab kita dekat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Dan sedikit Niat yang kita Lakukan di dunia ini Maka akan Berbuah Keberhagiaan Untuk keluarga kita Sampai hari kiamat Tapi niat jelek Yang ada di hati kita Khawatir ya Nanti efeknya Akan kena Kepada keturunan kita Ilah yamil kiamat Dan jenengan Yang sudah niat baik Dan sudah melaksanakan Amal baik Seperti majis Dan yang lain-lain Karena dasar niat Kita diberikan mudah Tidak usah khawatir Nanti Allah akan Menjaga perjuangan kita Nanti akan Allah Munculkan anak Keturunan yang akan Meneruskan perjuangan kita Karena ini janji Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Setiap niat Yang sungguh-sungguh dari hati Gerakan jenengan Datang ke pengacian Apa niatnya Apa niatnya Sungguh-sungguh Karena Allah Gerakan jenengan Pondok yang ditinggal Madrasa yang ditinggal Atau majlis Yang sampai mewariskan Kepada anak Atau sampai mewariskan Semangat majlis Di hati antum Ditularkan ke anak antum Ditularkan ke masyarakat antum Tidak usah khawatir Allah Maha menjaga Niat yang ada di hati Jenengan Keinginan yang dikengan Akan dijauh Allah Mualiha Allah yang akan jaga Allah yang akan pertahankan Allah yang akan jaga Sekali mungkin sudah wafat Sampai lihat para ulia Habib Muhammad Haddad Sudah meninggal Berapa ratus tahun mbak Rotibnya masih hebat Habib Ali Habsi Tidak ada Sudah mana Habib Ali Habsi Tapi mulitnya masih dibaca Pondoknya masih makmur Dan para ulia yang salihin Itu semua karena niat Yang sungguh-sungguh Karena Allah Ehlas yang ada di hatinya Dijaga Diabadikan oleh Allah Subhanahu Kita tata itu semuanya Maka kita berlomba Dalam kebaikan Semoga kita dikasih semangat Semoga tahun yang baru Kita tata niat Karena semua itu dimulai Dengan niat yang baik Kita mulai dengan niat yang baik Kita niat di tahun ini Supaya kita bisa dipertemukan Dengan Nabi Muhammad Semoga Allah sambung Hati kita dengan guru-guru kita Sekalipun kita jauh Secara jasad Semoga hati terus Terus sambung dengan Orang-orang yang ada di cerim Tersambung dengan guru mulia Sidi Habib Umar Disambung dengan hati Orang-orang yang mulia Semoga nama kita tertulis Di hati-hati mereka semua Karena mereka suyuh Yang mau amal dengan kulub Yang melihat kebersihan hati kita Dan kesungguhan hati kita Semoga terus diberikan kekuatan Diberikan kemudahan dalam segala amal soleh Dan semoga Allah berikan kita kekuatan Untuk mengendalikan kita punya Ahwah nafsu Dan semoga kesalahan Yang kita lakukan di tahun kemarin Tidak terulang lagi di tahun ini Ya Allah Semoga kita dijaga Dengan segala fitnah dan bahaya Semoga kita diberikan Rizki yang baru akan manfaat Semoga kita niat kerja Tapi dibalik Dohir kerja kita Kita niat untuk membantu Perjuangan Sayyidina Muhammad S.A.W Membantu orang-orang yang miskin Membantu Membantu anak yatim Dan janda yang tidak mampu Semoga Allah Ta'ala Berikan kita keistikamuan Sebagaimana Allah Sudah jaga kita hadir Di majlis kebaikan Semoga saat kita wafat Perjuangan ini diteruskan oleh Anak dan keturunan kita Ila Yomil Kiyamah Sehingga kita dan keturunan kita Ila Yomil Kiyamah Akan menjadi orang yang senang Dunia sampai akhirat Amin Rabbil Alamin Walakuni Salihal Fatiha Sub indo by broth3rmax